Apakah KPU akan menjalani keputusan Mahkamah Konstitusi? Secara kronologis, teman-teman sekalian kami akan menyampaikan bahwa pada tanggal 20 ketika keputusan Mahkamah Konstitusi dibacakan siang sampai sore hari kami menyampaikan bahwa KPU akan melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi di malam harinya kemudian kami juga sudah menyiapkan adaptasi atau mengambil subtansi keputusan yang kemudian kami normakan dalam draft KPU yang kami pilihkan ke Komisi 2 atau JPR pada tanggal 21 Agustus Untuk selanjutnya, tadi setelah kami melakukan dapat pelindung terbuka hasil pemilu pasca KPU 2 di Mahkamah Konstitusi kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi Ada pun langkah-langkah lanjutan berkaitan dengan yang kita lakukan terkait dengan tindak lanjut keputusan ini kami melakukan langkah prosedur tertib prosedur yaitu dengan melakukan konsultasi dengan melakukan pembahasan di Komisi 2 atau di JPR Kenapa? Karena kami juga pernah melakukan hal yang sama Sekali lagi, karena dulu saat kita lakukan prosedur konsultasi dengan satu dan lain hal tidak bisa dilaksanakan dan atas situasi itu kemudian kami dinyatakan melanggar dan dikasih sanksi peringatan keras, bahkan keras terakhir oleh Dewan Etik atau DKPB Tentu melalui pengalaman, apa yang sudah kita lakukan dan dianggap tidak benar, itu kita benahi dan itulah yang membuat kami mengambil langkah-langkah keputusan Mahkamah Konstitusi, kami tidak lanjut langkah-langkah prosedural yang kami harus temukan kita akan lakukan yang pasti, teman-teman sekalian nanti pada tanggal 27-29 Agustus saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia akan mendomani aturan-aturan atau PKPB yang juga di dalamnya sudah memasukkan madari-madari keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan yang diputuskan pada tanggal 20 Agustus kemarin